Intro Halo guys, Jepang selain dikenal dengan kemajuan teknologinya, ini pertanian juga semakin maju. Sistem pertanian di Jepang sudah sangat masyur di seluruh dunia, bahwa mempunyai sistem kerja yang baik. Pertanian di Jepang berkembang dengan pesat, didukung oleh kebijakan dari pemerintah Jepang, yang menerapkan 4 pilar pembangunan pertanian Jepang. Salah satunya adalah Farm Seis-Eggbansen. Kebijakan ini bertujuan agar kepemilikan lahan pertanian semakin bertambah, dari 4 hektare menjadi 15 sampai 20 hektare, untuk setiap keluarga petani. Kemajuan pertanian Jepang juga bisa dilihat dengan perkembangannya sistem pertanian urban. Bahkan pertanian urban di Jepang kini menjadi andalan untuk memasuk produk-produk pertanian yang segar, sehat, dan cepat. Berikut beberapa hal dan kebijakan pemerintah Jepang yang membuat pertanian di Jepang gitu maju. Pertama, tingginya perhatian pemerintah di bidang pertanian. Pemerintah Jepang telah mengatur sedemikian rupa masalah tata nega termasuk tanaman apa yang akan ditanam para petani. Apa yang ditanam telah diatur dan disesuaikan dengan permintaan pasar. Tidak ada petani yang menanam sembarang tanaman sehingga mereka tidak akan kebingungan menjual produk pertaniannya. Kedua, harga produk pertanian dikontrol pemerintah. Bukan hanya mengatur apa yang harus ditanam, pemerintah Jepang bahkan turut andil terhadap penentapan harga produk pertanian. Pemerintah membeli hasil pertanian para petani kemudian mengatur harga yang layak bagi masyarakat. Meski demikian, ada pula pihak swasta yang membeli namun harga beli tetap di atas harga pemerintah. Jadi, tetap menguntungkan petani. Ketiga, petani diberi hak kepemilikan lahan yang luas. Pemerintah sangat mendukung para petani dengan memberikan lahan yang luas. Jadi, para petani tidak hanya memiliki sepetak atau dua petak saja, tapi 7-10 hektare lahan. Dalam pembagian warisan lahan pun sudah ada aturannya. Satu keluarga di Jepang akan mewariskan hanya pada satu anak saja yang benar-benar berkeinginan untuk menjadi petani. Sementara anak lainnya menerima warisan dalam bentuk lain. 4. Teknologi pertanian yang canggih Para petani mampu menggarap sawahnya dengan lahan yang begitu luas dengan bantuan teknologi. Hampir seluruh proses pertanian dikerjakan oleh mesin canggih, mulai dari membajak, menanam, memupuk hingga memanen. 5. Tingginya etos kerja petani Jam kerja petani di Jepang layaknya bekerja di kantoran. Mereka sangat serius dalam bekerja dan selalu meneliti apa yang menjadi kendala tanamannya, dan langsung mencari solusi untuk mengatasi yang menjadi masalah tersebut. 6. Para insinyur dan profesornya selalu berinovasi untuk menemukan metode-metode baru dalam dunia pertanian, dan pemerintahnya memfasilitasinya untuk mengembangkan penemuan tersebut. 7. Kementerian pertanian di Jepang gencal mempromosikan agar masyarakat Jepang lebih banyak mengonsumsi nasi dan sayuran dibandingkan dengan roti, dan hal tersebut berbanding terbalik dengan yang ada di Indonesia. Meski minim lahan, negara Jepang sangat produktif dalam hasil pertanian, hal tersebut terbukti dengan hasil pertanian yang selalu melimpah. Yuk mulai belajar memanfaatkan lahan untuk pertanian yang lebih efisien dan efektif, dan semoga di kemudian hari nanti, pemerintah Indonesia lebih mendukung dan berpihak kepada petani lagi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.